Nabi itu pernah mengatakan ketika beliau hendak meninggal dunia pernah Nabi di Masjid Nabawi memberikan petuah, memberikan nasihat ceritanya Al-Irbat bin Sariah nasihat Nabi pada hari itu salallahu alaihi salam membuat hati kita bergetar dan air mata menetes mengalir di pipi kami lalu kita berkata kepada Nabi ya Rasulullah wahai Nabi wasiatmu ini seakan-akan wasiat orang yang mau berpisah yang mau meninggal dunia kami minta wasiat lagi Nabi akhirnya Nabi mengatakan aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah apa arti bertakwa laksanakan perintah jauhi larangan kalau kita lihat sekarang kondisi PSBB yang mungkin di sebagian tempat tidak berhasil karena mereka tidak melaksanakan perintah dan tidak menjauhi larangan kenapa banyak terjadi mungkin ada serangan covid baru karena ada yang tidak melaksanakan perintah dan menjauhi larangan kalau di dunia saja orang yang tidak melaksanakan perintah tidak patuh dengan aturan dan melanggar itu mencelakakan dirinya gimana dengan kehidupan kita setelah kematian jaman kita tidak lama di dunia ini kita lihatlah yang menjadi dekan yang menjadi rektor berganti terus berganti akan datang generasi yang selanggar kita akan mati apa bekal kita asam iwata bertakwa kepada Allah laksanakan perintah jauhi larangan gimana kita akan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya kalau selama ini kita tidak pernah baca aturan Allah kita tidak pernah tahu dengan apa aturan Allah ada sebagian kita yang sampai tua rentah tidak pernah tanya urusan agamanya tidak pernah tanya apa hukumnya ini apa hukumnya ini tidak ada menunjukkan kalau dia memang tidak peduli sama agamanya maka kalau bicara Ramadan kemarin untuk membentuk orang yang bertakwa bagaimana kau akan bertakwa ketika kau tidak tahu mana yang perintah mana yang wajib mana yang sunnah mana yang haram mana yang makruh mana yang mubah ketika kita tidak tahu mana yang dicintai Allah mana yang dibenci Allah yang kita ikuti selama ini adalah tradisi budaya dan nafsu kita maka bertakwa kepada Allah dan agar kalian patuh dan taat kepada pemimpin kalian walaupun pemimpin kalian itu buddha hitam mujadda'ul atraf yang mungkin tangan jari-jarinya terputus taatin patuh sama dia selama dia tidak memerintahkan kepada maksiatan lalu Nabi mengatakan sesungguhnya barang siapa yang hidup setelah aku mati maka dia akan mendapati banyak perselisihan banyak perbedaan pendapat yang mengantarkan kepada perpecahan tuh Nabi udah mengatakan seribu empat ratus ya kalau dikatakan Nabi meninggal tahun sebelah sejari-jari seribu empat ratus tiga puluh tahun yang lalu sebelum beliau meninggal beliau sudah menyampaikan yang hidup setelah aku mati maka dia akan mendapati banyak pertikaian orang jadi bingung mana sih yang benar ini ada Islam model ini ada Islam model ini ada macam-macam nih Islam Ustaz apakah semuanya benar yaudah yang penting ikut Ustaz nanti kalau salahkan Ustaz yang dihisap kok ikut Ustaznya nanti akhirnya ketika guru itu masukkan raka kita pun akan ikut maka Nabi udah menjelaskan yang hidup setelah aku mati akan mendapatkan persegihan solusinya apa fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafai rashidin al-mahdina min ba'din kalian hendaklah mengikuti sunnahku mengikuti ajaranku mengikuti caraku sunnah itu berarti cara, jalan, petunjuk ikuti sunnahku ketika melihat banyak pertikaian hingga kita bingung orang-orang jadi bingung dimana? Cari sunnahku wa sunnatil khulafai rashidin al-mahdina min ba'din ikuti sunnah-sunnah para khalifah setelah aku mendapatkan petunjuk ikuti Abu Bakar Siddiq ikuti Omar bin Khattab ikuti Uthman bin Affan ikuti Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ikuti mereka damasku biha kalian cari sunnahku dapat pegang apa cukup dia pegang? tidak cukup kenapa tidak cukup? karena ada yang mau menarik darimu ada yang mau merampok apa yang kau pegang? ada yang mau memegang dirimu ada yang mencobet engkau pegang kemudian gigit dengan gigi gerahmu adu alaiha bin nawajib gigit dengan gigi gerahmu sekuat-kuatmu sehingga ketika tanganmu tidak mampu memegang kembali ya engkau pertaruh ke nyawamu kalian berhati-hati tinggalkan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini karena orang bingung semua orang bilang boleh katanya gak apa-apa katanya bagus hati-hati ikuti sunnah yang baru-baru tinggalkan hal-hal baru dalam urusan agama yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW yang tidak sesuai dengan aturan Nabi SAW atas yang disebut Bid'a dan itu menyesatkan kita